Dan masalah dalam pernikahan biasanya komunikasi, benar ya? Tapi waktu kita tidak impact satu dengan yang lain, bahkan di dalam pernikahan, waktu kita hilang iman akan pasangan kita juga. Saya pernah berantem sama dia, sampai kayaknya saya salah pilih istri deh. Terus dia juga merasakan hal yang sama. Tapi itu waktu saya kehilangan iman saya. Beriman artinya adalah kita percaya bahwa suatu hari sesuatu akan terjadi, tetapi kita setia menunggu. Kita percaya bahwa suatu hari pasangan saya akan berubah, saya beriman, tapi akan setia menunggu. Lakukan kesalahan lagi, saya setia menunggu dan saya akan dukung dia. Sebagai seorang anak, kita bisa berhenti impact keluarga kita. Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bos, kita hari ini bisa kehilangan impact kita di dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Waktu kita tidak beriman lagi. Kapan saya tahu saya mulai tidak beriman? Nomor satu adalah di saat kita percaya Tuhan itu ada, tetapi hidup kita menunjukkan sepertinya tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Kita bilang kita percaya Tuhan, tapi di dalam hidup orang bilang ini orang Kristen nih, kayak gini. Kapan saya mulai tidak beriman di saat saya berhenti melakukan pertobatan-pertobatan di dalam hidup saya? Di saat kita mulai berhenti bertobat, tandanya kita mulai tidak beriman. Kapan saya tahu saya mulai tidak beriman di saat saya melihat Tuhan sebagai sarana masalah saya dan bukan sebagai Tuhan dalam hidup saya? Terima kasih telah menonton!